Akhirnya sampailah masanya ke tempat pembalasan. Neraka akan menjadi tempat orang-orang ingkar dan pendosa menerima akibat amal perbuatannya. Neraka atau yang dalam bahasa Arab disebut nar berarti api, jadi sebagian besar siksaan di neraka berhubungan dengan api. Api di neraka tidak seperti api di dunia. Api yang biasanya kita lihat di dunia berwarna merah, kuning, atau biru. Bagaimana dengan api di neraka? Api yang paling panas yang bisa diketahui di dunia adalah api berwarna putih. Api seperti ini suhunya lebih dari 2000 derajat Celcius. Api ini banyak digunakan di pabrik-pabrik yang memproduksi material besi baja dan sejenisnya. Sedangkan pada matahari, api ini ada dalam inti matahari dan muncul akibat reaksi fusi oleh matahari. Itulah api dunia yang paling panas yang diketahui manusia. Sedangkan api di neraka. Mari kita dengar penjelasan Rasulullah SAW ketika menggambarkan suhu api di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, Api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah satu dari tujuh puluh bagian nyala api jahannan. Para sahabat kemudian mengatakan, Demi Allah, jika sepanas ini saja niscaya sudah cukup, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, Sesungguhnya masih ada enam puluh sembilan bagian lagi. Masing-masingnya semisal dengan nyala api ini. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sepanas-panasnya api di dunia hanyalah sepertujuh puluh dari panasnya api di neraka. Atau api di neraka 6.900 persen lebih panas dari api yang ada di dunia. Dan jika api di dunia yang paling panas hanya berwarna putih, Api di neraka terus menerus dipanaskan hingga menjadi hitam. Di dalam hadith lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah disebutkan, Bahwa api neraka dipanaskan selama seribu tahun hingga menjadi merah. Kemudian dipanaskan lagi selama seribu tahun hingga menjadi putih. Kemudian dipanaskan lagi selama seribu tahun hingga menjadi hitam. Ma'udzubillah min zari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka merupakan terminal akhir dalam perjalanan abadi manusia. Disinilah mereka yang ingkar, tidak beriman kepada Allah, Menentang aturannya, menustakan rasulnya, akan menghabiskan hari-hari mereka. Neraka merupakan tempat hukuman, penjara, Dan tempat siksaan yang paling menghinakan. Disinilah seburuk-buruk tempat kembali. Dan siapa saja yang telah memasukinya berada dalam kerugian yang sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, Maka sungguh telah Engkau hidakan dirinya. Dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang penolong pun. Al-Quran Surah Ali Amra'an ayat 192. Kehinaan dan kerugian itu ada pada berbagai jenis siksaan yang pedih. Yang tak termayangkan perihnya. Itu semua terjadi tak hanya sehari, dua hari. Tapi bertahun-tahun, berpuluh tahun, berjuta tahun, Mereka kekal di dalamnya pergeliman azat dan siksa yang juga kekal. Mereka merasakan sakit. Tapi sakit itu tak pernah membawa mereka pada kematian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutup mereka dan tempat mereka di neraka jahannan. Sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat ketianan. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Demikian dahsyatnya gambaran neraka dalam Al-Quran dan hadith nabinya. Apakah memang neraka sudah diciptakan dan sekarang ini sudah ada? Memperhatikan berbagai dalil yang ada, para ulama juga sampai pada kesimpulan bahwa baik neraka maupun surga hari ini telah diciptakan. Bahkan Allah telah menciptakan keduanya sebelum Allah menciptakan jin dan manusia. Dalam sebuah hadith putsi yang diriwetkan Imam Abu Daud, setelah Allah menciptakan neraka, Allah memerintahkan malaikat Jibril agar melihatnya. Setelah melihatnya, Jibril mengatakan bahwa tak seorang pun yang ingin memasukinya. Kemudian Allah menghiasinya dengan berbagai syahwat dan kesenangan. Kemudian malaikat Jibril kembali diperintahkan melihatnya. Dan begitu selesai melihatnya, Jibril berkata, Demi keperkasaan dan kemuliaanmu, aku khawatir semua orang akan masuk ke dalamnya. Padahal mengenai luasnya neraka, bisa kita simpulkan dari jumlah calon penghuni neraka yang sangat banyak. Bahkan dalam banyak ayat Allah menyebutkan bahwa kebanyakan manusia ingkar, Kebanyakan manusia berbuat zalim, kebanyakan manusia tidak beriman. Rasulullah SAW dalam salah satu hadithnya, ketika menceritakan Ya'juj dan Ma'juj, Beliau menyebutkan bahwa mereka adalah calon penghuni neraka terbanyak. Bahkan beliau SAW menyebut perbandingannya 999 banding 1. Ya'juj dan Ma'juj 999 dan umat Nabi Muhammad 1. Meski penghuni neraka sangat banyak, tapi itu tidak membuat neraka menjadi sesat dan sempit. Bahkan ketika Allah Ta'ala bertanya kepada neraka, apakah kamu sudah penuh? Neraka malah menjawabnya dengan meminta lagi tambahan. Allah Ta'ala berfirman. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahanam, Apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan. Al-Quran Surah Qaf ayat 30. Tidak hanya luas, topografi neraka juga terdiri dari jurang-jurang yang sangat dalam. Untuk mencapai dasarnya, sebuah batu yang jatuh ke dalamnya membutuhkan waktu 70 tahun untuk sampai di dasarnya. Hal ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Kami berada bersama Rasulullah SAW dan kami mendengar suara sesuatu yang jatuh. Rasulullah SAW bersabda, Taukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, Itu suara batu yang dilemparkan ke neraka 70 tahun yang lalu, tetapi baru jatuh di dasarnya sekarang. Hadith Riwayat Muslim Selain luas dan dalam, neraka juga berlapis-lapis. Semakin ke bawah akan semakin pedih siksanya. Dalam Quran Surat An-Misa ayat 145, Allah menceritakan tentang orang munafik yang menjadi salah satu kelompok yang akan menghuni neraka lapisan yang paling bawah. Selain itu, neraka juga memiliki pintu-pintu yang disesuaikan dengan kejahatan calon penghuninya. Jumlah pintunya ada tujuh, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Hijr ayat 44. Al-Quran memang tidak merinci nama-nama pintu tersebut. Rasulullah SAW juga tidak pernah menyebutkannya. Akan tetapi ada beberapa keterangan dari para sahabat yang menyebut nama-nama pintu tersebut. Nama-nama yang disebut pun sebenarnya diambil dari sebutan neraka yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah keterangan dari Ali bin Adhul Khalid R.A. Beliau mengatakan, Taukah kalian seperti apa pintu-pintu neraka? Mereka menjawab, Seperti pintu-pintu kita ini. Ali menjelaskan, Tidak, ia seperti ini. Sambil meletakkan satu tangan di atas tangannya yang lain. Yang paling bawah adalah jahannam. Kemudian khutlamah, Kemudian sakar. Setelahnya ada jahin, Lazak, Sa'ir, Dan hawiyah. Setiap pintu panasnya 70 kali lipat dari pintu sebelumnya. Ada hal yang harus diwaspadai. Menurut sejumlah riwayat, Ada orang-orang yang paling duluan masuk neraka. Siapa dia? Pertama adalah pemimpin yang zolib. Karena kalau kita jadi pemimpin, Jangan salah. Kalau kita itu sewenang-wenang, Maka banyak orang yang menderita dengan kebijakan-kebijakan kita yang sewenang-wenang itu. Wajar kalau pemimpin yang zolib itu paling duluan masuk neraka. Kenapa? Terlalu banyak orang yang melaknat dia. Itu yang pertama. Jadi pemimpin yang zolib. Sebaliknya, Pemimpin yang adil, Dia orang yang paling cepat masuk surga. Kenapa? Karena banyak untayan-untayan doa yang diberikan kepada pemimpin yang adil. Karena banyak rakyat yang merasa ditolong, Yang merasa dibela, Yang merasa hak-haknya dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, Orang yang paling duluan masuk neraka adalah seorang hakim. Hakim yang bagaimana? Hakim yang memutuskan suatu perkara. Dia tahu bahwa orang ini tidak bersalah. Dia tahu bahwa orang ini tidak layak mendapat hukuman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!